Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber Berjumpa lagi di channel Aam Salman 354 Kali ini saya akan membagikan Ide jualan membuat es jeli serut pelangi Yang simple dan cepat balik modal Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang disiapkan Yang pertama 1 saset nutrijel rasa plain atau tanpa rasa Kemudian yang kedua 2 saset susu kental manis Bisa juga diganti dengan krimer atau santan Kemudian yang ketiga pewarna makanan secukupnya Yang keempat gula pasir secukupnya Disini saya menggunakan 10 sendok makan Kalau tidak begitu suka manis bisa dikurangi Kemudian cup ukuran 12 oz banyak 5 cup Lalu 400 ml air putih Dan yang terakhir es batu secukupnya Oke teman-teman cara membuatnya sangat mudah sekali Pertama siapkan wadah atau tempat Lalu masukkan air sebanyak 600 ml Dan 1 saset nutrijel yang sudah disiapkan Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur semuanya Disini saya tambahkan 1 sendok gula pasir Sebelum saya rebus Tujuannya supaya manis Tapi ini opsional ya teman-teman Ini hasilnya teman-teman Setelah nutrijel direbus Kemudian siapkan 3 wadah Karena nanti akan saya bagi menjadi 3 warna Yaitu yang pertama warna kuning Kemudian warna hijau Dan yang terakhir warna merah Untuk warna teman-teman Ini opsional ya Selera teman-teman Bisa sama seperti saya Atau warnanya bisa diganti Jangan lupa teman-teman Yang baru gabung Atau melihat video saya Kalau berkenan Like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Sambil menunggu dingin Dan mengeras nutrijelnya Selanjutnya Siapkan muk Lalu masukkan gula pasir Kemudian 2 saset susu kental manis Dan air panas Sebanyak 400 ml Lalu diaduk-aduk Sampai tercampur semuanya Kalau teman-teman Pengen tambah gurih Bisa ditambahi Bubuk krimer Setelah nutrijel Sudah mengeras Teman-teman Kemudian Nutrijel Dipotong-potong Jadi 2 Atau 3 Lalu diserut Menggunakan alat serut Mohon maaf ya teman-teman Disini saya Sudah cuci tangan Jadi insya Allah Aman ya teman-teman Jadi teman-teman Cara membuat minuman Es jeli serut pelangi ini Sangat mudah Bahan-bahannya murah Dan untungnya melimpah Dijual kira-kira Dengan harga per kap 3000 rupiah Insya Allah tidak terlalu mahal Dan insya Allah Laris manis cepat habis Apalagi Kalau Dicampur semua Jelinya Membuat anak-anak Yang melihat Pengen beli Sangat menarik teman-teman Biasanya Es ini dijual Di SDSD Atau TK Atau juga Anak-anak SMP SMA Teman-teman Untuk warnanya Teman-teman Tidak harus sama dengan saya Bisa diganti Dengan warna yang lain Contohnya Mungkin warna Hijau muda Warna biru Atau warna coklat Dan merah Tergantung selera teman-teman Atau Atasnya Juga bisa ditambahi Topping ya teman-teman Biar tambah menarik lagi Contoh teman-teman Ditambah Susu coklat Atau Mese seris Dan lain-lain Oke teman-teman Setelah Semua Nutri gelnya Diserut Sekarang Saya siapkan 5 cup Ukuran 12 os Kemudian Masukkan Nutri gel Yang pertama Hijau Tapi opsional Teman-teman ya Intinya Yang paling bawah Diberi nutri gel 3 warna 1 sendok 1 sendok Kemudian Nanti Yang kedua Masukkan Es batunya Sampai setengah penuh Dan atasnya Diberi nutri gel Lagi 3 warna Baru Dituangkan Susu kental manis Yang sudah Dicairkan Jadi Cara membuat Es Jelly Serut pelangi Itu teman-teman Sangat mudah Simple Dan Kalau untuk jualan Cepat Balik modal Selamat menikmati Dan ini Yang terakhir Teman-teman Dimasukkan Susu kental manis Yang sudah Dicairkan Kalau teman-teman Pengen atasnya Diberi topping Lagi Itu lebih baik Lagi Teman-teman Oke teman-teman Resep Ide jualan Cara Membuat Es jelly Serut pelangi Yang Simple Dan cepat Balik modal Sudah jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like Comment Share Dan Subscribe Serta tekan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax